Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengaku belum mengetahui apakah nama terpidana narkoba asal Australia, Shepel Korbi telah lulus seleksi pembebasan bersyarat atau tidak. Amir menolak berkomentar lebih banyak terkait surat pembebasan bersyarat Korbi yang akan keluar besok. Amir Syamsuddin menyatakan ada sekitar 1.700 tahanan yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada pekan ini. Pembebasan bersyarat tahanan itu masih terus ditelaah untuk dipastikan apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Namun Amir mengaku belum mengetahui Shepel Korbi telah lulus seleksi pembebasan bersyarat atau tidak karena hasilnya baru diumumkan besok.